Gempa Jepang dengan magnitudo 7,5 pada Senin 1 Januari 2024 menyebabkan keluarnya peringatan tsunami di Rusia, Korea Selatan, dan Korea Utara. Bahkan, di Korsal telah terjadi gelombang tsunami tak lebih dari 1 meter imbas gempa Jepang. Gelombang tsunami pertama tercatat memiliki ketinggian 45 cm. Lantas, warga Provinsi Gangwon pun diimbau untuk menghindari pantai dan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Badan meteorologi Korsal memperingatkan permukaan air laut bagian timur Provinsi Gangwon mungkin akan naik. Imbauan yang sama juga ditujukan pada warga kota Samchuk. Warga diminta berpindah ke daerah yang lebih tinggi dari bangunan tiga lantai. Sementara Korut mengeluarkan peringatan gelombang tsunami setinggi lebih dari 2 meter di pantainya. Di sisi lain, sejumlah wilayah Rusia yang berdekatan dengan Jepang juga terancam mengalami tsunami. Wilayah itu yakni, pantai barat Pulau Sakalin, wilayah daratan Primorsik, dan Kabarovsik. Terbaru Jepang telah mencabut semua peringatan tsunami pada Senin 1 Januari 2024 sore. Sebelumnya, sejumlah wilayah di Jepang juga melaporkan terjadinya tsunami. Sementara gempa Jepang mengakibatkan 15 orang tewas dan 200 bangunan terbakar di prefektur Ishikawa. Terima kasih telah menonton!